Maaf, saya ini orang awam, mau tanya. Bedanya tanda kurung biasa, tanda kurung yang agak keriting, tanda kurung yang kurang atau lebih, dan tanda kurung jenis yang besar itu kayak gimana. Mungkin Mas Hakim boleh lihat di situ. Oke. Karena mungkin Mbak Citrali ini awam gitu kan. Karena dia memang join dari kemarin, dari kelas pertama ini. Semangat belajarnya luar biasa nih Mas Hakim. Boleh dijelasin. Terima kasih Mbak Citrali ya. Oke, jadi bedanya adalah untuk kurung yang biasa. Kalau saya mengartikannya ini kurung biasa ya, kurung. Ini tuh representasi dari sebuah function. Nah, contohnya di sini kita... Sebenarnya setiap bahasa pemrograman itu beda-beda Mbak. Jadi ada yang pakai kurung, terus ada yang enggak. Itu tergantung bahasa pemrograman. Tapi karena di sini kita pakai Java, jadi ini kayak sebuah... Apa ya namanya? Paten. Sebuah nilai yang paten yang harus ada. Dalam setiap kita membuat function. Nah, kayak contohnya saya membuat function void. Hitung. Nah, maksudnya hitung luas di sini, buka kurung ini. Hitung luas ini akan membawa nilai apa? Kayak gitu. Eh, tasnya gitulah. Bahasa mudahnya itu sebuah tas. Tasnya hitung luas itu isinya apa aja. Kita bisa membawa, di dalam tas kita ada panjang. Atau di dalam tas kita ada botol aqua. Di dalam tas kita ada pensil. Nah, kurung biasa ini adalah sebuah tasnya. Terus, ada lagi yang namanya kurung kurawal. Kalau saya nyebutnya kurung kurawal. Ini sebuah pemisah antara fungsi yang atas dengan yang bawah. Jadi, kayak contohnya ini ya. Ini sebuah tas isinya aqua dan pensil. Ini tas tersendiri. Dan ini, itu tas tersendiri. Jadi kayak pemisah. Jadi pemisahnya antara fungsi yang atas dengan bawahnya. Dengan bawahnya. Nah, untuk ada lagi kurung yang kotak ini ya. Aku namanya kurung kotak. Setelahnya apa ya? Setelahnya kurung kotak inilah. Kalau di bahasa pemrograman Java itu untuk array. Contohnya string array. Nah, ini kita. Ini juga sama. Tapi bukan dalam sebuah function. Tapi dalam sebuah variable. Kalau kayak gini, ini namanya function. Terus kalau kayak gini, ini namanya sebuah variable. Itu sudah beda konteks sebenarnya. Nah, jadi kalau yang kotak ini untuk biasanya saya pakai untuk array. Data yang isinya banyak. Kayak kita buat panjang apa. Kayak gini ya. Ini bisa diisi aqua. Terus pensil. Nah, berarti variable ini itu isinya ada aqua, ada pensil. Apakah sudah menjawab? Gimana, Kak Cikrali? Apakah sudah menjawab? Atau? Masih mau ditanyakan lagi. Ini nanti akan direkam kok. Tenang aja. Nanti akan diberikan rekamannya. Jadi nanti Kak Cikrali bisa baca-baca lagi. Ini Mas Haki mau lanjutin lagi? Atau aku bacain lagi pertanyaan ini? Ada satu pertanyaan lagi nih, Mas Haki. Oke. Dari Kak Iro Mustafa yang menyebabkan. Nah, yaitu. Jiratnya akan menjadi blank jika tidak menggunakan MP3S. Apakah setiap proses, ada setiap proses. Oke. Kalau yang ini namanya life cycle. Oke, terima kasih. Sebenarnya saya ucapkan terima kasih juga kepada Kak Iro Mustafa. Jadi dalam state aplikasi atau aktivitas aplikasi itu ada yang namanya life cycle. Nah, life cycle ini ada on create. Ada on resume. Ada on destroy. Ini namanya life cycle state. Nah, ketika pertama kali dibuka, sebuah aplikasi dibuka itu akan di on create. Di dalam sebuah on create. Nah, karena di sini on create-nya kita set content value atau menampilkan view dari tampilan ini. Setiap kita rotasi, dia akan menjalankan on create dulu. Jadi, pasti masuk ke on create dulu. Akhirnya ketika di rotasi, dia masuk ke sini, dia akan mengembalikan tampilan ini ke awal lagi. Terus ada on resume, itu juga sama. Terus ada on destroy. On destroy itu ketika aplikasi kita atau aktivitinya ini di delete atau keluar dari state tersebut. Nah, itu namanya on destroy. Jadi, ada life cycle-nya. Sebuah aktivitas itu ada life cycle. Jadi, turunannya pasti dari on create terus ke on resume, on destroy, on pause, kayak gitu. Setiap merotasi, dia pasti menjalankan si on create ini lebih dulu. Makanya, dia bakal ngereset tampilan yang diberikan. Oke. Kurang lebih kayak gitu. Jadi, life cycle-nya. Sudah terjawab ini, Kak. Oh, ini ada satu. Ini masih ketinggalan katanya, Kak Jirali. Kurang satu, Kak. Kurungnya modelnya kayak. Ini apa? Lebih besar, lebih kecil. Oke. Dibilangkan tadi katanya. Yang lebih besar, lebih kecil. Sini, Kak Buatkan. Itu lebih ke arah. Gini. Gini. Pes. Anggap saja di sini saya punya angka panjang. Angkanya 10. Ini lebar. Angkanya 5. Nah, untuk lebih besar, lebih kecil. Tidak gini. Dia mengecek. Untuk mengecekan apakah panjang itu lebih besar dari lebar. Jadi, kita gunakan pilih, panjang, lebih kecil dari lebar. Ini untuk perbandingan antara lebih kecil atau lebih besar. Contohnya, jika panjang lebih kecil dari lebar, dia akan menampilkan panjang lebih kecil. Atau, jika ternyata panjang lebih besar dari lebar, dia akan... Panjang lebih besar. Nah, ini untuk mengetahui perbandingan dari sebuah angka. Apakah sudah menjawab? Oke, gimana, Tepat? Saya kira sudah mendapat pengetahuan, Kak? Atau masih ada yang mau ditanyakan? Kalau... Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, makasih, Kak. Oke, siap. Boleh, Mas Arim lanjut lagi di materinya, Kak. Dari yang lain mungkin? Dari yang lain belum ada pertanyaan, Mas. Oke, nah. Oke, nanti mungkin kalau ada pertanyaan, ternyata muncul pertanyaan di luar. Ini kalian bisa... PM atau menggunakan lewat Instagram atau LinkedIn gitu saja. Oke, kurang lebih kayak gitu sih kursinya hari ini. Jadi, kita belajar membuat aplikasi yang sederhana dari arsitektur MVVM, terus kita juga sudah membuat unit testing, terus dari situ sebenarnya kita sudah siap nih untuk menjadi seorang Android Developer yang expert. Tinggal kita mengasah bagaimana logika kita ketika mendapat sebuah case atau kasus khusus kayak gitu sih. Mungkin itu sih dari saya, Mbak... Oke, berarti sudah nih, Mas Hakim untuk materinya. Oh ya, ini kalau misalnya ada yang tanya nih, Mas, materinya tadi, materi dari Mas Hakim itu akan di-share atau enggak ya? Oke, kalau untuk hasilnya nanti bisa saya share juga ke teman-teman yang sudah join. Untuk hasilnya nanti mungkin bisa dibantu ya. Atau enaknya gimana ngasarnya? Pakai... Kalau ini, boleh kalau misalkan Mas Hakim ini ada link yang gitu, boleh di-share di kolom chat, mungkin Mas. Oke, jadi gini aja. Nanti teman-teman bisa masuk ke link ini ya. Link ini. Terus teman-teman bisa download hasil webback-nya dari sini. Bisa download lewat zip. Nanti sudah jatuh sih, tinggal teman-teman pelajari lagi hasilnya. Oh, itu dia teman-teman. Jadi nanti tinggal di-share dari link yang udah dikasih sama Mas Hakim di kolom chat. Jadi tinggal di download zip. Nanti langsung tinggal di pelajari lagi, oke? Ada lagi enggak kira-kira yang mau tanya nih? Nah, mungkin Mas Hakim mau menyampaikan sesuatu. Oh iya, tadi kan Mas Hakim ini pernah menemukan aplikasi Android yang saat di-rotate, itu enggak bisa. Itu kurang lebih sama seperti tadi ya, atau gimana? Pernah menemukan aplikasi yang saat di-rotate enggak bisa itu. Oh, itu biasanya memang dari aplikasinya. Jadi contohnya kayak gini ya. Sebenarnya kita bisa membuat aplikasi kita itu dalam keadaan selalu portret. Portret itu berdiri. Atau bisa selalu landscape. Dalam keadaan miring. Nah, itu bisa kita tambahkan lewat sini. Di bagian activity. Screen orientation. Nah, ini kita bisa pakai yang portrait itu untuk mempertahankan state aplikasi kita. Oke, saya diminta contohkan. Ketika saya membuat screen orientation portrait. Mau aplikasi kita dibolak-balik kayak gimana pun, dia akan tetap dalam keadaan berdiri. Kalau kita balik pun tetap dalam keadaan kayak gini. Itu testnya juga sama kalau kita pengen tampilannya selalu landscape atau miring. Itu kita bisa pakai yang screen orientation di bagian Android manifesto. Nah, dia akan selalu bertahan dalam keadaan miring-miring. Jadi, memang berarti dari programmingnya yang aturannya kayak gitu ya. Betul. Oke, nah ini ada lagi mas yang nanya. Kalau misalnya tertarik belajar tech arsitektur, hal lain apa lagi yang harus didalamin? Misalnya kayak, apa namanya, ya memang benar-benar basic tadi gitu loh. Kayak yang benar awam banget gitu, misalkan game. Terus kemudian belajar, kira-kira paling gini. Apakah harus paling awal harus setelah pemrograman dulu, betul kan? Oke, sebenarnya untuk belajar pemrograman itu, ini susah mendeskripsikannya ya. Jadi kayak kita bersahabat, kayak kita temenan sama orang lah. Kalau orangnya biasanya suka makan pizza, kita ya makan terbiasa atau makannya ya pizza terus. Kalau teman kita suka nongkrong di kafe, ya kita kebiasaan nongkrong di kafe. Jadi, untuk belajar bahasa pemrograman itu tergantung dari komunitas kita. Kayak gitu sih. Jadi nggak ada, apa ya, patokan harus belajar ini, harus belajar dari sini, dari sini. Nggak, tapi intinya itu komunitasnya diperluas, terus sering-sering latihan, sering-sering menyelesaikan kiss, itu akan lebih bagus. Oke, berarti intinya itu bisa karena terbiasa ya, Mas Hakim, ya? Betul, iya, Mbak. Tadi kalau Mas Hakim menyebut komunitas-komunitas nih, Mas. Mungkin ada nggak sih sarannya Mas Hakim, atau mungkin awal-awal Mas Hakim belajar, teknasi faktor ini, komunitasnya kayak yang gimana gitu, Mas, kira-kira? Nah, biasanya saya joinnya kayak di Facebook, kayak gitu ya. Dulu itu saya joinnya kayak di Facebook group, Facebook group kayak gitu, saya join-join, terus di situ kadang ada orang yang melempar sebuah case, meskipun itu bukan case dari saya, saya nyoba case tersebut untuk diri saya sendiri, untuk mengetes seberapa besar sih kemampuan saya. Kalau saya joinnya biasanya lewat Facebook group atau lewat WA, biasanya kan di group terus atau di WA-WA, kayak gitu. Nah, itu nanti. Kalau kayak... Ya, boleh-boleh lanjut, Pak. Ya, kalau sayangnya di Indonesia ini apa ya, untuk gathering komunitas itu sangat minim. Jadi, kita lebih disuruh aktif dalam sebuah grup itu, apa ya, lebih ke online gitu ya. Jadi, untuk gathering yang ketemu langsung, ngobrol langsung itu masih pasif untuk kasus di Indonesia ya. Nanti emang di Indonesia jarang ya, Mas. Jadi, kalau misalkan pun yang tadi Mas Akin bilang, komunitas-komunitas itu memang rata-rata komunitasnya yang ada di luar Indonesia gitu ya. Iya. Oh, nah itu teman-teman. Jadi, kalau emang teman-teman tertarik untuk belajar bahasa pemrograman, mungkin yang paling dasar gitu, untuk belajarin, dibiasakan berusaha bahasanya, banyak latihan, terus mungkin join komunitas-komunitas yang memang di Indonesia memang belum ada. Tapi mungkin boleh bisa dicari di grup Facebook, seperti itu gitu, supaya nanti akhirnya bisa saling sama gitu, misalnya saling support gitu, untuk ada kesulitan atau kendalanya gitu ya. Nah, ini ada lagi Mas pertanyaan dari Kak Foyerun Sosa. Katanya bagusnya dalam membuat unit test dibuat satu file atau banyak file. Dan penapaannya itu mengikuti model atau ke model mana ya, Mas? Oke. Nah, kalau unit test itu, saya membuatnya satu case, satu file unit test. Nah, kalau baiknya, mungkin dari saya, akan menyarankan satu case, satu file. Tapi dia punya banyak unit. Jadi, kayak ini kan perhitungan luas ya. Jadi, perhitungan luas itu, ya, dalam satu file. Tapi unitnya yang diperbanyak, kayak kamu harus mengecek apakah panjangnya itu kosong atau lebarnya kosong atau tidak boleh angka, huruf, kayak gitu. Nah, itu dijadikan satu file untuk satu case. Tapi unitnya yang diperbanyak. Jadi, kayak satu case, satu file. Satu case, satu file. Jadi, biar apa tuh, Mas? Kira-kira kalau misalkan dikirim, satu case atau file itu biar mudah tadi ya. Oke, contohnya disini kan perhitungan luas ya. Nah, disini nanti teman-teman bisa seumpama nih, ada yang namanya luas atau perhitungan volume. Volume. Nah, ini aku menyarankannya kalian buat unitnya sendiri, kelas sendiri, file sendiri. Yang namanya volume test. Nah, bagian sini nanti hanya untuk mengetes setiap unit dari volume tersebut. Jadi, kita akan lebih mudah. Oh, ternyata untuk mengetes luas itu ada di luas test. Untuk mengetes volume itu ada di volume test. Kayak gitu. Oke. Oh, iya. Kalau MPPM life cycle-nya tinggi lombat atau juga lewat on-crete. Oke. Nah, kalau MPPM ini kan sebenarnya sama. Statenya itu masih melalui on-crete juga. sebenarnya dia tetap melalui on-crete. Tapi, dia itu sudah menyimpang datanya itu dalam sebuah live data. Hasil ini, hasil luas ini sebenarnya sudah disimpang. Jadi, ketika on-crete, dia dirotate, dia itu sebenarnya tetap melewati si on-crete. Si on-crete ini tetap dilewati. Cuma, karena hasilnya ini sudah ada atau sudah tersimpan, dia itu akan langsung mengembalikan si value dari hasil luas. Jadi, life cycle-nya itu tetap sama. Semua arsitektur itu life cycle-nya sama. Cuma, yang di MPPM ini, dia akan menyimpan life data setiap kali dirotasi atau di, ya intinya dirotasi. Jadi, akan dipertahankan si value-nya. Ini akan tetap dipertahankan. Tapi, kalau state-nya tetap melewati si on-crete. Kayak gitu sih, Mbak Nesu. Oke, sudah terjawab belum nih, Pak Kairul. Oke, kita tanya. Enak. Jadi, Mas Akim, Pak terbilang nih, kalau misalnya kamu ingin tanya-tanya soal Sakem, soal lebih diperlukan lagi, harus ketemu sama Mas Akim di mana Mas? Instagram? Thank you. Instagram.com Sakem, Mas Akim. Mas Akim. Mungkin teman-teman bisa menambah follower ya. Jadi, mencari follower di PM Mas Akim ini ya. Oke, kalau misalkan di-link-in-nya boleh di mana ini, Mas? Biar connect link juga. Nah, ini teman-teman kalau misalkan mau kenal sama Mas Akim, boleh di-follow di Instagram-nya di di ini dia ya. Nanti jadi bisa langsung DM-DM. Mas Akim, maka nih yang kemarin di kelas penicorps itu loh yang sama Mas Akim. Di link ini juga ada nih teman-teman. Jadi, langsung aja di-connect link ya. Di-follow Instagram-nya Mas Akim juga. Ada lagi kira-kira Mas Akim memang sama. Di fallback ya nanti di IGW enak. Di fallback enggak sama Mas Akim, ayo? Baik Kak Citra nanti tak potek. Tapi kalau enggak ketahuan istri ya. Alasan. Bilang loh ini muridku kemarin. Itu loh Mas Akim. kan bilang gitu muridnya itu gitu ya kan. Bawa kakak katanya. Siap. Nah, apalagi ini Mas Akim kira-kira yang mau disampaikan apakah sudah? 18. Mas Akim, 8 tahun berkecimpung di dunia programnya kalau teman-teman ya. Tapi, aku terakhir dengan mas. Mungkin enggak kalau misalnya background. Para kan ada nih yang tanya ke Mas Akim nyanyain soal QA. Mungkin enggak kalau misalkan judang pendidikannya mati-mati berdua belajar QA. Biasanya kan yang sekarang kalau saya anak-anakim gitu kan belajar tech mpc mpc java ini mungkin enggak mas. Kalau misalkan dari background pendidikan yang macam-macam. Karena dia pilih mungkin belajar siapa juga ya. Selain tadi join komunitas mungkin ada tips lain enggak dari mas. Kalau apa ya tipsnya sama sih programming programming itu bisa karena terbiasa itu tadi sih lebih ke arah sering-sering mencoba itu yang menjadi kunci untuk bisa menjadi programmer jadi gimana kayak gitu juga bagus juga untuk memperdalam logika pemrograman kayak gitu itu juga penting sih jadi kalau memperlakukan pemrograman ini kayak melakukan ke calon pasangan kayaknya jadi pedikat perlu memahami bahasa kalbunnya pemrograman penyata oke oke ini 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 ada Mbak Rali tanya lagi maaf OOT ya kalau programmer ini bisa enggak sih ngembal atau facebook yang kena hack orang ini apa ya yang jadi problem di Indonesia menurut saya enggak semuanya programming itu mengerti tentang hacking terus yang yang lebih parah itu programmer itu dikira bisa men-service laptop men-service hp nah itu sebuah sudut pandang yang yang masih apa ya masih banyak masih liar di Indonesia nah kalau untuk meng-hack atau mengembalikan itu bukan ranahnya programmer Mbak Nisa jadi kita enggak ada apa ya istilahnya itu kalau facebook kan punya tanah sendiri punya rumah sendiri eh kasir pintar juga punya rumah sendiri kalau kita bukan anggota rumahnya facebook atau instagram kita kan enggak bisa tuh nyari tahu apa sih yang seharusnya diambil atau dikembalikan atau diinfokan dari si facebook atau instagram ini jadi untuk mengembalikan akun yang dihack itu bukan ranahnya programmer yang bukan programmernya si facebook kayak gitu jadi rumahnya sudah sendiri-sendiri jadi emang itu ada kayak privacy masing-masing yang masakim ya kayak security nya sendiri gitu ya oke jadi semoga terjawab ya jadi maksudnya belajar program ini enggak perlu nanti jadi semuanya larinya ke sana oke oke sudah cukup masakim untuk informasi dan materi yang sudah diberikan pada hari ini terima kasih untuk waktunya terima kasih nah oke oke teman-teman yang ingin ketemu sama masakim mungkin jangan lupa disampaikan masakim di instagram ya di at hakimasmui bisa juga di link in di hakimasmui juga link in.com dan saya perserahkan untuk teman-teman untuk mengisir akunsi langsung di klik aja di di kolom chat supaya nanti teman-teman bisa mendapatkan call chat dari cakap dan juga dari karirmu teman-teman kalau dari cakap ada gratis belajar bahasa ingin 9 bulan dan kalau dari karirmu nanti akan diberikan pada pocat untuk bisa dapetin biskan 20% 20% untuk ikutan kelas-kelas yang ada di karirmu oke saya berikan waktu untuk teman-teman ngisi sambil kukus kayak lagi saya ingatkan untuk teman-teman jangan lupa yang untuk join di tiktok 2022 by kasir pintar jadi kalau pengen ke lebih lengkapnya langsung aja di follow di instagram kasir pintar di at kasir pintar langsung cari-cari temannya apa ya kira-kira yang cocok ya oh iya ini tadi aku dapetin ke tiktok terus gimana ya kira-kira ya postingannya langsung aja di scroll-scroll lengkap disitu ada cara-caranya juga atau misalkan teman-teman pengen tahu lebih detailnya mungkin contoh videonya nanti langsung aja tanya gitu kan DM di kasir pintar di instagram kasir pintar aku pengen tahu kayak gimana sih handbooknya untuk keterangan-keterangan lebih lanjutnya nanti akan diberikan oleh admin kasir pintar seperti itu ya teman-teman ya oke deh kalau gitu terima kasih sekali lagi untuk mas Haking dan teman-teman yang sudah menjelaskan pada kelas mini course pada siang hari ini tentang tech architecture MVVM selamat menikmati